Hai ya kemarin kita sudah mendengarkan berita berita dari dari radio ya yang mana kalian mendengarkan rekamannya atau mendengarkan scriptnya atau naskahnya dari guru Nah yaitu berjudul dan artis that turns plastic bags into art nah sekarang yang yang didapat dari VOA ya VOA news nah VOA news Nah sekarang kita terjemahkan berita tersebut Nah ini dia beritanya sudah saya buat ya sebentar ya Nah ini dia teksnya sudah ada naskahnya sudah ada sekarang kita terjemahkan Nah selamat datang di American mosaic dari VOA learning English ya belajar bahasa Inggris saya Kathy Weaver namanya nama orang ya membuat karya seni dari bahan-bahan yang mudah didapat yang mudah bahan-bahan mudah didapat bukanlah ide yang baru ya kertas barang-barang daun ulang daur ulang seperti kertas ya kain dan barang-barang dari logam bisa menjadi gambar yang penting gambar ya gambar dan pahatan yang penting ya seorang 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 seniman ya di dekat dekat Washington DC nama kota barusan baru saja baru-baru ini eh memamerkan karya seni ya daun ulangnya karya seni daun ulangnya di pusat di pusat kebudayaan dan musim-musim Afrika-Amerika Pangeran George ya Prince George ini Pangeran George ya di Maryland nah Maryland dia menggunakan bahan bahan-bahan yang bisa didapat di setiap rumah di Amerika jadi gampang didapatnya Juni Sims melaporkan kantong plastik yang tidak mahal untuk memproduksinya kantong tersebut ya Zai ini mengacu pada kantong itu ya kantong tersebut juga kuat kuat dan mudah dibawa inilah inilah mengapa mereka menjadi wadah wadah yang populer populer di sebagian besar dunia tetapi ya kantong plastik tersebut merupakan juga merupakan juga merupakan juga sebuah sumber utama dari polusi dia plastik tersebut butuh ratusan tahun untuk kantong plastik itu agar bisa terurai terurai seperti yang selalu di kantong plastik lakukan ya seperti biasanya ini ya eh potongan-potongan kecil bisa meracuni tanah danau sungai sungai-sungai ya tanah danau-danau sungai-sungai dan lautan jadi pakar lingkungan mengimbau masyarakat untuk menggunakan ulang menggunakan kembali dan mendaur ulang kantong plastik tersebut artis Maryland ya seniman Maryland Maryland ini nama kota ya bernama Alita Irby telah melakukan hal tersebut dimulai dengan koran pagi jadi ada koran di Amerika itu koran pagi koran dan koran sore ya ibu Irby akan membaca koran tersebut di di kemudian hari ya jadi dia tidak terlalu mengindahkan korannya yang lebih penting ya adalah yang lebih penting adalah mendapatkan atau memperoleh kantong plastik ya kantong plastik untuk membungkus koran korannya seniman media campuran ini mengenali mengenali kemungkinan menjadi karya seni ya kemungkinan yang luas ya kaya akan kaya seni sekitar tiga tahun yang lalu nah ketika saya mengambil atau mengeluarkan korannya ya taking out ini ya taking out ya taking the newspaper out jadi jadi nah mengeluarkan surat kabar atau koran saya merasakan tekstur dari kantong-kantong tas ini kantong tersebut terasa lembut saya memperhatikan tas memperhatikan dan menyadari ya untuk untuk membutuh butuh ya butuh tiga tiga buah ya tiga buah untuk membuat sebuah kepangan kepang seperti kepang di rambut ya mengepang rambut nah saya hanya akan menaruh beberapa staples ya disini agar tidak berantakan atau bercerai berai nah sejak saat itu sejak saat itu sejak saat itu irbi telah menggunakan kantong plastik untuk membuat garis-garis abstrak ya garis-garis abstrak pada karya seninya sebelum menjadikan kantong plastik ke dalam karyanya menjadi sebuah karyanya irbi menggunakan bahan-bahan alami natural material ini bahan-bahan alami seperti bulu kulit dan tanaman kering nah semua elemen-elemen itu mewakili represent ini mewakili nenek moyangnya yang merupakan orang Amerika ya penduduk asli Amerika nenek moyang dan identitas ya nenek mempresentasikan mewakili nenek moyangnya yang asli Amerika dan identitasnya seperti karyanya yang disebut dengan Navajo bundles saya meniru gaya rambut gaya rambut Navajo gaya rambut hairstyle ini gaya rambut Navajo ketika rambut rambutnya sangat berat lebat ya dan diikat ke belakang ini membutuhkan saya mengambil potongan potongan plastik dan mengikatnya kembali dan mengamankannya dengan sebuah pengikat tetangga tetangga ibu ibu irbi memuji kemampuannya untuk mengubah sampah menjadi barang yang berharga trezor ini barang berharga beberapa orang tetangganya beberapa orang seperti Charlotte Logan meminta seniman ini untuk mengajarkan mereka bagaimana caranya untuk membuat karya seni dari plastik kantong plastik bekas used ini artinya bekas used artinya bekas saya pikir saya pikir ini sangat menarik luar biasa saya memang berencana untuk berbagi ya berbagi dengan senior saya di gereja saya nah tetangga tetangga tetangganya tetangganya bernama Aleta Meyer mengungkapkan mengungkapkan keterkejutannya saya tidak pernah memikirkan ya saya tidak pernah memikirkan apa yang harus dilakukan dengan sebuah kantong plastik ini ini jelas jelas sangat berbeda Shirley Woods ya nama orang juga juga tinggal di lingkungan tersebut dia berencana untuk menunjukkan karya seninya kepada orang lain saya ingin saya ingin membuat sebuah maha karya yang dapat saya letakkan ya ipod yang saya letakkan dalam sebuah bingkai dan kemudian saya dan memasangnya memasangnya di dinding saya dinding rumah tentunya ya dan kemudian saya tahu bahwa saya telah melakukannya Alita Irbi mengatakan semua orang bisa melakukannya ya saya pikir kita semua ini ada sebenarnya seorang seniman dan ada keindahan ya ada keindahan di sekitar kita seniman itu mengatakan yang harus anda lakukan ya hanyalah membuka mata dan mewujudkannya nah saya June Sims dan saya Kathy Weaver bergabunglah dengan kami kembali minggu depan untuk American Mosaic yang lainnya dari VOA Learning Inggris nah itulah terjemahan dari dari apa namanya dari berita ya berita yang kita dengarkan dari guru kalian yang berjudul an artist that turns plastic bags into art mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa subscribe dan like videonya sampaikan kepada guru dan teman diskusikan dalam kelas Sampai jumpa terima terima terima